Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu warasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa'ala alihi muhammad Ya ayyuhal hadirun inni ushikum wa iyaaya bitaqwa Allah Faqadqazal muttaqun Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil kareem Auzubillahi minas shayatanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nun Walqalami wa ma yasturun Ma'anta binikmati rabbika bimajnun Wa'innaka Wa'innalaka la'ajran ghaira mamnun Wa'innaka la'ala khulukin azim Faqadqazal muttaqun Faqadqazal muttaqun Ini lebih baik dari hari yang lalu Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar tetap dicurahkan Kepada Rasulullah Habibullah Muhammad salallahu alaihi wasallam Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya Dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah Bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dicintai Allah Nampaknya subuh ini kita agak sedikit dibanding yang biasa Artinya jemaah kita ekonominya sudah bagus Sudah bisa menikmati holiday Libur akhir tahun ke kampung masing-masing Mungkin ada satu atau dua orang Yang holiday-nya ke luar negeri Tapi rata-rata biasanya balik kampung lah Saya tengok tadi malam balik dari air tiris itu Luar biasa ramainya mobil Yang pulang dari Sumatera Barat Jadi ajang ini dijadikan sebagai Era untuk bersilatur rahmi Balik kampung itu penting Tapi jangan terlalu lama di kampung Kalau istilah orang Minang Sayang anak dipetangi Sayang kampung ditinggah-tinggahkan Jadi kalau lama tidak balik itu terasa keindahan Tadi saya terkejut itu Ada orang cerita dengan saya dia balik kampung ke Sumbar Kemarin jumpa Saya tanya Enak pulang kampung Tidak katanya Kenapa Semua kawan saya yang seumur Sudah meninggal dunia Karena umurnya pun dah hampir 80 Saya tengok tangannya Bapak pun tidak lama lagi Ini saya bilang gitu Bapak-bapak dan ibu-ibu Huruf hijaiyah Nun Kadang-kadang Sod Ada yang dua Yasin Ada yang tiga Alif Lam Roh Sebetulnya apa arti Ayat-ayat yang Pendek itu Yang hanya dimulai dengan satu huruf itu Ulama-ulama tafsir Berbeda pendapat Ada yang menyatakan Itu Rahasia Tuhan Oleh karenanya Tidak usah Kita sibuk-sibuk Untuk mencari apa maksudnya Dibantah pula dengan yang lain Quran itu kan untuk kita Untuk kita teliti Kita amalkan Kalau ada sesuatu dalam Quran Yang tidak bisa diteliti Tak bisa diamalkan Tidak bisa ditafsirkan Berarti Bukan Al-Quran itu Sebab fungsinya Sebagai petunjuk bagi manusia Maka tidak ada rahasia Dalam Al-Quran Ada yang berbicara Seperti itu Ada lagi Yang menyatakan Ada artinya Cuman Multitafsir Ada yang menyatakan Itu sesungguhnya Fungsinya untuk Membuat kita Berhati-hati Fokus Kepada informasi setelahnya Orang terkejut Tafsirkannya Tapi rata-rata Ahli tafsir Hanya menyatakan Nun Saja Lalu Apa itu Nun Apa itu Nun Ada yang bilang Nun itu Nama sejenis Ikan Ikan Yang berada Di dasar Bumi Sangat besar Ada lagi Yang menyatakan Nun itu Ikan Yang memakan Yang menelan Nabi Yunus Nabi Yunus Nabi Yunus itu Pernah putus asa Frustasi dia Diajaknya Kaumnya Untuk berbuat Baik Tidak mau Diajaknya Beragama Tauhid Bandel Diajaknya Beribadah Menyanggah Berbagai Cara Dibikin oleh Nabi Yunus Kaumnya Tidak mau Juga Betul-betul Mada Kaumnya itu Akhirnya Nabi Yunus Putus asa Al-Yasuh Putus asa Dia Ditinggalkan Ya Kaumnya itu Sudah Buatlah Apa yang Kalian mau Tidak ada Gunanya lagi Saya Berdakwah Kepada kalian Saya Mau Bakiro Dulu Dia pun Pergilah Pergi dia Berjalan Dengan penuh Penyesalan Kenapa Kaumnya Tidak bisa Menerima Kebenaran Ada yang Menyatakan Beliau Tegak Di tepi Pantai Melihat Kelaut Yang Dalam Kesamudera Yang Luas Saat itu Datanglah Ikan Yang Sangat Besar Mirip Mirip Ikan Paus Menyambar Nabi Yunus Dan Nabi Yunus Pun Masuk Kedalam Perutnya Ada Satu Versi Seperti Itu Versi Yang Lain Menyatakan Nabi Yunus Ingin Menyeberang Lautan Tapi Ternyata Ketika Dia Naik Di atas Sebuah Sampan Kapal Kecil Dengan Penumpang Yang Lain Ombak Datang Badai Tiba Taufan Melanda Kapal Pun Wah Oleng Memang Kalau Oleng Di laut Itu Ngeri Ngeri Saya Pernah Naik Kapal Itu Dari Terempak Ke Pulau Midai Mula-mula Dari Tanjung Pinang Naik Kapal Barau Kapal Navigasi Karena Kapal Navigasi Tiap Pulau Dia Berhenti Ke Uban Dari Uban Ke Mangkai Dari Mangkai Ke Letung Dari Letung Ke Terempak Kapalnya Besar Itu Kapal Besi Sampai Diterimpak Malam Berangkat Kemidai Katanya Sekitar 7 Atau 8 Jam Besok Puasa Kita Mempercramah Kesana Di Tengah Laut Hujan Lebat Hujan Lebat Petir Kilat Kapal Itu Macam Kotak Kore Api Dibikin Saya pun Pasrah Waktu itu Tapi Waktu itu Masih muda Tahun 87 Masih Pasrah Sajalah Tapi Jangankan Duduk Tidur Sakit Hanya Bisa Telungkup Terserahlah Mau kapal ini Mau naik lagi Mau tenggelam lagi Udahlah Mau kemana Memang luar biasa Kalau dibantai Dibantai ombak Begitu yang dirasakan Oleh Nabi Yunus Kapalnya kecil Jadi kata Kapten kapal Harus ada Di antara kita Yang Mengorbankan dirinya Buang semua Barang-barang Bawaan Dibuang Enggak juga Ini kapal Bisa agak stabil Kalau ada Satu yang harus Lompat ke laut Berkorban Demi kemaslahatan Orang lain Di undi Eh ternyata Yang keluar Nama Nabi Yunus Berulang-ulang Di undi Nama Nabi Yunus Juga Akhirnya Dengan redoh Nabi Yunus Yunus pun Lompat ke laut Begitu sampai ke laut Maka datanglah Ikan besar tadi Yang menurut Sebahagian Ahli tafsir Itulah yang disebut Dengan ikan Nun Dimakannya Begitu Masuklah Nabi Yunus Di situ ke dalam perut ikan Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus pun Mulailah Menyesali Dirinya Kenapa putus asa Kenapa tidak lebih kuat berusaha Timbul penyesalan Lalu Lalu beristighfar Meminta ampun Kepada Allah Azza wa Jalla Meminta ampun Kepada Allah Berhari-hari Dalam perut ikan itu Setelah Meminta ampun Allah pun Mengampunkannya Ikan tadi Seakan-akan Menguap Membuang isi perutnya Termasuklah Nabi Yunus Tercampaklah Dari perut ikan keluar Kalau cerita itu Sampai di situ saja Enak mendengarnya Tapi tidak Menghasilkan Ilmu pengetahuan Lalu Bagaimana caranya Agar Cerita itu Bisa menjadi ilmu pengetahuan Harus dipahami Ayat tersebut Cerita tersebut Secara Kontekstual Nabi Yunus Di dalam perut ikan Bisa hidup Tahan berhari-hari Walaupun dibawa Menyelam ke dasar laut Artinya Tidak mustahil Kalau kita Bisa membuat Alat Dimana Udara Ada di dalam Alat tersebut Kita juga Bisa Hidup di dalam Air Sebagaimana Nabi Yunus Bisa hidup Di dalam perut ikan Maka Alat itu Harus dibikin Yang kondisi Di dalamnya itu Persis seperti Dalam perut ikan Inilah mungkin Yang menginspirasi Banyak orang Membuat Kapal selam Submarin Karena kapal selam Itu kan itu Sebetulnya Di dalamnya itu Persis seperti Dalam perut ikan Ada udara Ada macam-macam Di sana Kalau kita bisa Membuat seperti itu Ya kita bisa juga Hidup berhari-hari Di dalam laut Sebagaimana Nabi Yunus Hidup berhari-hari Di dalam perut ikan Jadi Begitu Cara memahami Quran Kalau dilihat Dari aspek Kontekstual Kontekstual Yang kedua Banyak juga Para ulama-ulama Terdahulu Yang coba Memahami Seperti itu Khususnya Ketika Nabi Isa Lahir Menurut Keyakinan kita Umat Islam Nabi Isa itu Lahir Di musim Semi Bukan Di dalam Kandang Kambing Tapi Di bawah Pokok kurma Disitulah Nabi Isa Lahir Ketika Nabi Isa Dilahirkan oleh Ibunya Mariam Ibunya pun Terasa Letih Dia bersandar Di pokok Kurma Itu Terasa Terasa Lapar Perutnya Ketika Terasa Lapar Mariam Meminta Kepada Allah Agar Diberikan Rezeki Perupa Makanan Apa Perintah Allah Bukan Diberikan Makanan Tapi Justru Disuruh Menyepak Batang Kurma Agar Kurma Yang Masak Di Atas Jatuh Kebawah Coba Ibu Bayangkan Ibu Ibu Yang Pernah Melahirkan Baru Siap Melahirkan Disuruh Menyepak Batang Kurma Macam mana Caranya Batang Kurma Itu Tidak Sama Dengan Batang Limau Batang Kurma Itu Sebesar Batang Sawit Itu Ada Yang Punya Batang Kurma Di Komplek Kita Ini Kalau Pergi Ke Masjid Agung Anur Atau Masjid Al-Falah Itu Sebesar Tiang Ini Batang Kurma Jangankan Orang Baru Melahirkan Itu Pendekar Aja Payah Menyepak Nggak Bisa Tapi Karena Perintah Allah Dicoba Juga Oleh Mariam Menyepak Batang Kurma Hanya Tersentuh Sedikit Buahnya Dia pun Berjatuhan Maka Dia pun Memakan Buah Kurma Tadi Kalau Dipahami Secara Tekstual Begitulah Ceritanya Tapi Kalau Dipahami Secara Kontekstual Tidak Begitu Kenapa Mariam Disuruh Bergerak Sebab Orang Yang Baru Melahirkan Memang Harus Mulai Menggerak Gerakan Badannya Membuat Senam Senam Kecil Agar Blood Circulation Sirkulasi Darah Dalam Dirinya Bisa Normal Lalu Pertanyaan Berikutnya Kenapa Di Palestina Itu kan Ada Pokok Tin Ada Pokok Zaitun Ada Pokok Kurma Ada Pokok Anggur Kenapa Mariam Justru Melahirkan Isa Di bawah Pokok Kurma Dan Kenapa Pula Makanan Pertama Yang Dimakan Mariam Kurma Tidak Anggur Tidak Tin Tidak Zaitun Padahal Pohonnya Berdekatan Disitu Ini Yang Dikatakan Imam Al-Ghazali Bahwa Kalau Adalah Makanan Yang Paling Cocok Untuk Perempuan Yang Baru Melahirkan Pasti Allah Memberikan Makanan Itu Kepada Mariam Ternyata Yang Diberikan Allah Kepada Mariam Adalah Buah Kurma Maka Buah Kurma Itulah Yang Paling Bagus Untuk Perempuan Yang Baru Melahirkan Jadi Imam Al-Ghazali Sudah Mulai Memahami Ayat Itu Secara Kontekstual Jadi Nun Itu Macam Macam Artinya Ada Yang Begini Ada Yang Begitu Ada Yang Menyatakan Nun Itu Merujuk Kepada Kisah Nabi Yunus Al-Islam Yang Harus Dipenjara Di Dalam Perut Ikan Ikan Besar Yang Disebut Dengan Ikan Nun Lalu Setelah Dibuang Keluar Oleh Ikan Tadi Dia Kembali Kepada Kaumnya Menyesali Sikapnya Yang cepat Putus asa Ternyata Sampai Di sana Kaumnya Sudah Berubah Sudah Menyadari Kesalahan Mereka Maka Kaumnya Pun Sangat Gembira Menjambut Kedatangan Nabi Yunus Ada Ada Lagi Yang Menyatakan Nun Di Sini Sama Juga Ikan Ikan Sehingga Ada Orang Yang Dulunya Itu Orang Biasa Saja Bisa Menjadi Ahli Sufi Wali Hanya Karena Ikan Nun Sehingga Orang Tersebut Nanti Di Dunia Tasawuf Dikenal Namanya Dengan Zun Nun Al Misri Pemilik Nun Dari Mesir Kenapa Namanya Zun Nun Al Misri Dia Seorang Biasa Yang Kemudian Mendapat Hikmah Menjadi Sufi Yang Besar Di Abad Yang Ketiga Hijrah Menjadi Sufi Yang Besar Yang Hebat Suatu Hari Dia Menumpang Kapal Menuju Seberang Bersama Beberapa Orang Saudagar Di Antara Saudagar Itu Ada Yang Punya Permata Besar Besar Permatanya Di Dalam Perjalanan Permata Itu Hilang Hilang Akhirnya Yang Dituduh Pemuda Tadi Pemuda Tadi Membantah Tidak Mungkin Saya Tidak Bukan Saya Yang Mengambil Tapi Tidak Ada Yang Percaya Disiksa Dipukul Tidak Juga Mau Mengaku Karena Memang Bukan Dia Mengambil Maka Pemuda Tadi Berdoa Kepada Allah Ya Allah Engkau Tahu Apa Yang Kulakukan Engkau Tahu Apa Yang Zohir Dan Batin Sekarang Buktikan Kalau Bukan Aku Yang Mencuri Permata Itu Dengan Tiba-tiba Muncul Banyak Ikan Mengelilingi Kapal Tadi Setiap Ikan Itu Di Mulutnya Ada Permata Yang Besar Yang Besarnya Jauh Lebih Besar Dari Permata Yang Hilang Maka Diambil Oleh Pemuda Tadi Satu Mutiara Dari Mulut Seekor Ikan Diberikannya Kepada Saudagar Yang Menuduhnya Mencuri Permata Tersebut Semenjak Itu Karena Dia Mengambil Permata Dari Mulut Ikan Nun Maka Pemuda Tersebut Akhirnya Dikenal Namanya Menjadi Zun Nun Al Misri Seorang Sufi Yang Terkenal Kita Teruskan Nun Macam-macam Artinya Demi Penah Dan Apa Yang Mereka Tuliskan Ini Kehebatan Ajaran Islam Menyuruh Kita Untuk Belajar Ayat Yang Pertama Turun Menyuruh Untuk Belajar Membaca Ikro Baca Di Surah Al-Qalam Menyuruh Menulis Demi Pulpen Dan Apa Yang Mereka Tuliskan Artinya Kita Disuruh Membaca Pada Ayat Yang Pertama Pada Ayat Ini Kita Disuruh Menulis Maka Budaya Literasi Dalam Islam Itu Sangat Kental Kehebatan Orang-orang Romawi Orang Yunani Itu Karena Mereka Menulis Karya-karyanya Socrates Ditulisnya Karyanya Plato Ditulisnya Karyanya Sehingga Sampai Sekarang Karya itu Masih ada Kelemahan Kita Di Nusantara Kita Tidak Pernah Menuliskan Karya-karya Itu Karya-karya Itu Hanya Disampaikan Dari Mulut Kemulut Maka Dalam Sejarah Minangkabau Itu Saya Kebetulan Menulis Dulu Tahun 90-an Menulis Tesis S2 Tentang Perdebatan Kaum tua Dan kaum muda Di Minangkabau Jadi Minangkabau Itu Sama Dengan Peradaban Kita Yang lain Itu Sumbernya Dua Yang Pertama Tambu Yang Kedua Kabah Tambu Itu Bukti-bukti Tertulis Sementara Kabah Bukti-bukti Yang Tidak Tertulis Yang Disampaikan Secara Oral Dari Mulut Kemulut Maka Dalam Sejarah Minangkabau Yang Tambu Itu Tidak Sampai 15% Yang Paling Banyak Itu Adalah Kabah Cerita Dari Mulut Kemulut Dari Mana Nenek Moyang Kita Dari Gunung Merapi Gak Ada Tulisannya Itu Waktu Itu Gunung Merapi Segadang Taluiti Pening Pula Kita Kalau Sebesar Taluiti Bagaimana Bisa Disana Orang Tinggal Tapi Itu Kan Bahasa Kiasan Bukan Bahasa Sebenarnya Yang Meninggalkan Literasi Meninggalkan Legasi Mungkin Raja Ali Haji Dengan Tulisannya Yang Maskur Yang kita Sebut Dengan Apa Namanya Raja Ali Haji Yang ditulisnya Itu Gurindam 12 Itu Luar biasa Itu Sampai Sekarang Masih Dikaji Orang Dari segi Etika Dari segi Agama Dari segi Sufi Dari segi Tasawuf Itu Dikaji Orang Karena Dia Meninggalkan Tulisan Meninggalkan Tulisan Kalau Omongan Susah Akan Mudah Dilupakan Dan Omongan Itu Bisa Bertambah Tambah Sehingga Kadang-kadang Tidak Tahu Kita Kita Ngomong 10 Menit Ditambah Tambah Orang Jadi Setengah Jam Akhirnya Bingung Kita Mana Yang Perkataan Kita Mana Yang Perkataan Penapsir Perkataan Kita Tapi Kalau tulisan Tidak Dia terjaga Kalau dalam Satu buku Dia terjaga Jadi Islam Jadi Menulis Jadi Menulis Orang Bisa Jauh Lebih Tua Dari Umurnya Jauh Lebih Tua Dari Umurnya Hamka Itu Meninggal Tahun 81 Sampai Sekarang Masih Kita Sebut-sebut Nama Hamka Itu Kenapa Dia punya Legacy Dia punya Peninggalan Apa Peninggalan Ada lebih Kurang 117 Judul Bukunya Jadi Masih Bisa Dibaca Imam As-Syafi'i Udah Lebih Seribu Tahun Meninggal Masih Kita Sebut-sebut Namanya Kenapa Dia punya Legacy Dia punya Karya Tulis Apa Itu Al-Um Dan Ar-Risalah Sampai Hari Ini Kita Baca-baca Juga Buku Tersebut Jadi Demi Pulpen Dan Apa Yang Mereka Tuliskan Ini Ayat Yang Luar Biasa Yang Menyuruh Kita Untuk Betul-betul Berkarya Agar Karya Yang Kita Lakukan Itu Dibaca Orang Diambil Orang Manfaatnya Dan Itu Akan Menjadi Sodekah Jariah Yang Diingat Orang Sepanjang Masa Dan Pahalanya Akan Sampai Kepada Kita Walaupun Kita Sudah Menjadi Tulang Belulang Yang Berserakan Ma'anta Bini'amad Yorabbika Bimajnun Dengan Karunia Tuhan Muya Muhammad Engkau Bukanlah Orang Gila Ada Ada Yang Menyatakan Ayat Ini Turun Karena Orang Sudah Menganggap Rasulullah Itu Gila Gila Rasulullah Kenapa Yang Pertama Dia Mengaku Dirinya Sebagai Rasul Padahal Sudah Ratusan Tahun Tidak Ada Orang Yang Berbicara Tentang Kerosulan Lalu Dia Juga Memberi Informasi Tentang Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Ada Yang Namanya Hari Kiamat Ada Yang Namanya Surga Ada Yang Namanya Neraka Itu Kan Asatirul Awalin Itu Kan Omong Kosong Orang Orang Terdahulu Saja Masa Muhammad Bicara Tentang Kiamat Ini Itu Dia Rasul Ini Itu Karena Yang Disampaikan Rasul Itu Belum Sampai Ke Hati Mereka Mereka Pun Menyatakan Rasul Itu Orang Gila Rasul Itu Tukang Sihir Jadi Berat Memang Berdakwah Itu Berat Sekali Di Saat Orang Menyembah Berhala Rasul Datang Menyuruh Mereka Menyembah Allah Yang Satu Di Saat Mereka Percaya Kepada Patung Patung Macam Macam Rasul Datang Mengajak Mereka Membuang Semua patung Patung Itu Sebab Patung Patung Itu Mereka Yang Membuat Masak Mereka Pula Yang Menyembah Rasul Dianggap Aneh Rasul Dianggap Asing Tapi Rasul Istiqamah Dalam Perjuangan Sehingga Satu Demi Satu Banyak Orang Yang Menjadi Muslim Dan Hal Yang Sepertinya Akan Terus Terjadi Nanti Maka Hadis Rasul Menyatakan Bada'al Islam Al-Gharib Fasa Ya'udul Garib Mula-mula Islam Itu Datang Asing Dan Dia Akan Kembali Menjadi Asing Maka Berbahagialah Orang-orang Yang Asing Nanti Islam Juga Akan Dianggap Aneh Sebagaimana Dulu Islam Itu Dianggap Aneh Tapi Berbahagialah Orang Yang Istiqamah Dalam Islam Walaupun Orang Menganggap Nia Sebagai Orang Yang Aneh Saya Punya Kawan Itu Anggota DPR Di Medan Oh Baik 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 Berbiasa Bagusnya Mula-mula Jadi Anggota DPR Pakai Honda Cup Suprae Jadi Jadi Anggota DPR Lima Tahun Selesai Jadi Anggota DPR Lima Tahun Tetap Pakai Cup Suprae Honda Cup Suprae Saya Tanya Dengan Jiran-jirannya Bagaimana Si Anu Itu Kenapa Jadi Anggota DPR Hondanya Begitu Juga Rumahnya Begitu Juga Tidak 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 Kata Masyarakat Di Sekelilingnya Dengan Saya Itu Anggota DPR Bodoh Kenapa Bodoh Tidak Memanfaatkan Kesempatan Jadi Orang Yang Jujur Dianggap Bodoh Udah Terbalik-balik Dunia Sekarang Tapi Kalau Ada Pejabat Yang Dengan Tiba-tiba Kaya Raya Dengan Kekayaannya Mencolok Lalu Dia Pandai Pula Membagi-bagi kepada orang sekitarnya Maka masyarakat akan berkata Oh Bapak itu hebat Jadi apa namanya itu Ukuran baik dan buruk sekarang ini Sudah amburadul Yang baik bisa jadi buruk Yang buruk bisa jadi baik Maka Islam itu aneh Dan suatu saat dia akan Kembali aneh Muhammad Engkau bukanlah gila Dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Engkau tidak gila Engkau yang benar Apa yang engkau sampaikan itu wahyu Dan semenjak kecil orang tahu Kalau engkau orang jujur Dan orang yang dipercaya Mustahil engkau melakukan sesuatu Yang berbeda Dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan Pahala besar yang tidak terputus-putus Artinya apa Kalau kita melakukan kebaikan Allah akan Memberikan kita Pahala yang tidak putus-putus Pahala yang tidak putus-putus Mamnun yang tidak putus-putus Bapak-bapak Mengajarkan anak bapak-bapak Yang baik Anak bapak-bapak Melaksanakan kebaikan itu Dia punya anak Artinya cucu bapak-bapak Anak bapak-bapak Mengajarkan ke cucu-cucu mereka Bapak-bapak meninggal Cucu-cucunya Mengajarkan lagi Kepada anak mereka Anak mereka Mengajarkan lagi Kepada anak-anaknya Selagi ilmu yang kita Sampaikan dulu Itu Bermanfaat Untuk diri Dan untuk umat Maka Selama itu pula lah Pahalanya Akan tetap Sampai kepada kita Walau kita Sudah menjadi Tulang belulang Yang berserakan Itu yang disebut dengan Balasan Ghayra Mamnun Yang tidak putus-putusnya Ada lagi Ahli tafsir Menyatakan Ghayra Mamnun itu Yang tidak disebut-sebut Yang tidak disebut-sebut Artinya Tidak cukup Kata-kata Untuk menyebutnya Kita susah Susah kita Datang kawan Dalam kesusahan Yang sudah sampai Pada titik Yang paling rendah Datang kawan Dibantunya kita Betul-betul Sehingga kita bisa tegak Apa yang kita ucapkan Kepada kawan tadi Terima kasih Tapi Karena sudah Terlalu banyak Pemberiannya Kepada kita Sudah tidak sanggup Kita mengucapkan Terima kasih lagi Wah Tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Kenapa Sudah terlalu banyak Kebaikannya Kepada saya Itu maksud Kata-kata Ghayra Mamnun Yang tidak bisa Disebutkan Karena sudah Terlalu banyak Sama dengan cinta Kalau kita Mencintai orang Masih bisa Mengucapkan I love you Itu cintanya Dangkal Cinta yang Betul-betul Cinta itu Tidak cukup Kata-kata lagi Untuk mengungkapkannya Itu yang Betul-betul Cinta Kok putih Batu Salido Simpan Saja Apa kan Kalau kok putih Kok putih Batu Salido Simpan Saja Dalam Sama Dan Simpan Di rumpun Padi Kalau putih Batu Salido Simpan Saja Di rumpun Padi Jangan Latak Di dalam Sama Kok Yuk Kasih Kambo Simpan Sajo Dalam Hati Jangan Dinampak Di orang Banyak Kan Gitu Jadi Kalau Yang betul-betul Cinta Itu Tidak Bisa Diungkapkan Itu Tidak cukup Kata-kata Untuk Mengungkapkan Nikmat Ada Lagi Maksudnya Gairah Mamnun Itu Adalah Tidak Disebut-sebut Tidak Disebut-sebut Sebab Kalau kita Diberi orang Sesuatu Disebut-sebutnya Enak gak Perasaan kita Pak Sudirman Ngajak saya Makan Lontong Saya Makan Lontong Tapi Setiap Jumpa Dengan orang Disebutnya Itu Ustaz Itu Sering Makan Lontong Tempat Saya Jumpa Lagi Orang Ustaz Sakit Gak Hati Saya Tapi Diajaknya Saya Makan Lontong Dia Diam Aja Gitu Udah Diajak Makan Lontong Dibungkoskannya Pula Lagi Untuk Dibawa Pulang Gitu Tapi Dia gak Bicara Dengan Orang Dia Diam Terhormat Gak Saya Terhormat Jadi Kata Gairah Mamnun Itu Tidak Disebut Artinya Di Pemberian Yang Sangat Terhormat Kalau Disebut Sebut Itu Sakit Kita Pakai Mobil Orang Nyebut Allah Kalau Saya Membantu Dulu Dia Beli Mobil Sakit Jadi Gairah Mamnun Itu Artinya Tidak Disebut Sebut Karena Merupakan Kehormatan Jadi Arti Kata Gairah Mamnun Itu Banyak Ada Yang Tidak Terbatas Tidak Bisa Diungkapkan Dengan Kata Kata Terus Menerus Dan Merupakan Pemberian Berbasis Kehormatan Wah Wah Ennaka La'ala Hulukin Azim Muhammad Engkau Itu Memiliki Ahlak Budi Pekerti Yang Sangat Tinggi Yang Sangat Luhur Tidak Mungkin Engkau Gila Muhammad Akhla'amu Itu Luar Biasa Kau Maafkan Orang Yang Memusuhimu Kau Berikan Orang Yang Menghinamu Bahkan Kau Berikan Barang Yang Sangat Kau Sayangi Ketika Orang Lain Memintanya Itu Yang Disebut Dengan Wah Inna Kala'ala Hulukin Azim Ahlak Itu Sangat Tulus Saya Pernah Menceritakan Dulu Ada Seorang Yahudi Yang Jahat Tinggal Di Tepi Jalan Yang Besar Setiap Orang Lewat Dipanggilnya Hei Mau Kemana Ingat Jangan Dekat Dengan Si Muhammad Muhammad Itu Tukang Sihir Muhammad Itu Orang Gila Muhammad Itu Hindu Angkang Dari Segala Kejahatan Semua Orang Lewat Dibilangnya Begitu Suatu Hari Rasul Lewat Hei Mau Kemana Jangan Jumpai Si Muhammad Dia Tidak Tau Kalau Itu Rasul Allah Rasul Bilang Sudahlah Sudah Makan Belum Bapak Belum Oke Saya Carikan Makanan Disuapi Rasul Mulut Yang Selalu Mencaci Caci Dia Disuapinya Bukan Sehari Dua Berhari Berbulan Bulan Tiap Lewat Disuapin Suatu Hari Ketika Si buta Tadi Memaki Maki Nabi Datang Lagi Orang Disuapinya Alah Buta Tadi Si buta Tadi Terkejut Engkau Pasti Bukan Orang Yang Selama Ini Menyuapku Iya Kenapa Kenapa Yang Dulu Yang Menyuapi Aku Berbulan Itu Sangat Lembut Memperlakukan Aku Cara Dia Menyuapkan Itu Sangat Santun Kalau Engkau Agak Kasar Sedikit Engkau Siapa Kata Orang Yang Menyuap Itu Saya Abu Bakar Terkejut Yahudi Dia tahu Kalau Abu Bakar Itu Kawan Rasulullah Kenapa Engkau Suapi Aku Karena Saya Diperintahkan Orang Yang Baru Meninggal Dunia Untuk Selalu Menyuapkan Engkau Jadi Siapa Selama Ini Yang Menyuapi Aku Selama Ini Yang Menyuapi Aku Adalah Orang Yang Kau Maki Maki Itulah Muhammad Terdiam Yahudi Tadi Serta Mertadia Menyakakan Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Musuh Berubah Menjadi Kawan Kalau Kita Terbalik Kawan Justru Berubah Menjadi Musuh Hebat Hebat Itu Yang Disebut Dengan Ahlak Yang Tinggi Itu Memaafkan Itu Yang Belum Sampai Pada Kita Itu Belum Sampai Kepada Kita Saya Teringat Itu Catatan Hamka Ada Tiga Musuh Politiknya Yang Betul Betul Sangat Luar Biasa Membenci Dia Yang Pertama Orang Sesama Orang Minangkabau Namanya Muhammad Yamin Orang Sawah Luntu Itu Termasuk Tokoh Di Indonesia Tapi Berlawanan Politik Dengan Hamka Yang Kedua Pramudia Anantator Sastrawan Hebat Saya Baca Novelnya Memang Hebat Luar Biasa Walaupun Arah-arahnya KepKI Tapi Novelnya Luar Biasa Hamka Sendiri Mengakui Kalau Novelnya Bagus Dia Menulis Rumah Kaca Jejak Langkah Anak Manusia Cerita-cerita Dari Belora Banyak Yang Ditulis Hebat Dituduhnya Hamka Itu Pelagiat Hari-hari Dimaki-makinya Hamka Dalam Koran Punya Komunis Punya PKI Emi Amin Juga Begitu Dituduhnya Hamka Macam-macam Betul-betul Ditikamnya Dengan Tikam Politiknya Yang Ketiga Orang Yang Memusuhi Hamka Itu Soekarno Dituduh Macam-macam Menerima Duit Satu Juta Dolar Dari Tengku Abdurrahman Untuk Membunuh Presiden Soekarno Macam-macam Dimikin Sehingga Dipenjara Tanpa Diadili Selama Lebih kurang Dua tahun Tiga bulan Oh tersiksa Hampir Di setrum Di EJ Wah Macam-macam Dalam penjara Eh Musim Berganti Pusaka Bergidir Emi Amin Sekarang Mau meninggal Dunia Karena Dia berpikir Arah-arah Ke komunis Orang-orang Minangkabau Yang sekampung Dengan dia Sama-sama Orang Sawaluntus Junjung Tidak ada yang Mau merawat Dia di Jakarta Orang Benci semua Sama dia Dibikinnya surat Wasiat Saya mohon Kalau saya Mau mati Nanti Orang yang Membacakan Talkin Untuk Mengajar saya Bersahadat Adalah Hamka Dan saya Minta Hamka lah Yang menguburkan Saya Setelah Kematian Saya nanti Apa yang dilakukan Hamka Datang Diajarkan Mengucap La ilaha Ilallah Meninggang Hamka Pulalah Yang sibuk Menyelesaikan Fardu kifayah Muhammad Yamin Tersebut Tidak ada Dendam Pramudia Anantator Yang begitu Kejam Menghina Macam-macam Di surat kabar Suara rakyat Ketika dia Dipenjara Di sungai Buru Anaknya Mau menikah Dengan seorang Laki-laki Cina Ditulisnya Surat Kepada Hamka Tolong Ajari Calon Menantu Saya Islam Tolong Engkau Islamkan Menantu Saya Itu Ajari Keduanya Dengan Agama Dan Tolong Jadi Wali Untuk Anak Saya Menggantikan Saya Yang masih Berada Di penjara Kalau kita Kira-kira Macam mana Datang Hamka Anaknya Datang Diajari Yang Cina Itu Diislamkan Sudah Sudah Betul-betul Kokoh Dinikahkan Dan Hamka Menjadi Wali Menggantikan Ayah Daripada Si perempuan Tersebut Musuh Bisa Dilayani Seperti Soekarno Juga Demikian Dipenjarakannya Hamka Macam-macam Ketika Dia mau Meninggal Dunia Dibikinnya Surat Wasiat Saya Minta Hamka Yang menjadi Imam Jenazah Saya Meninggal Dia Dan Hamka Yang menjadi Imam Untuk Jenazah Soekarno Kawan-kawan Banyak Marah Menolak Orang Yang Memenjarakan Menghinamu Engkau Menjadi Imam Kata Hamka Saya Lama Kenal Dengan Soekarno Akrab Dengan Soekarno Perbedaan Kami Kecil Dibandingkan Dengan Persamaan Dan Kita Ikuti Hadis Rasul Sesudah Orang Meninggal Dunia Jangan Disebut Lagi Yang Jahat Sebut Saja Yang Baik Kalau Kita Ketika Ada Orang Yang Mau Meninggal Musuh Kita Minta Kita Yang Bacakan Talkin Kita Bacakan Juga Ketika Orang Ada Kita Cekek Dia Begitu Hebatnya Ahlak Rasul Ditiru Oleh Ulama Ulama Terdahulu Ini Yang Disebut Dengan Ahlak Mui Mulia Yang Muhammad Orang Bertanya Kepada Anas Bin Malik Engkau Kan Belasan Tahun Tinggal Bersama Rasul Iya Bagaimana Ahlak Rasul Dengan Keluarganya Dengan Istrinya Macem Macem Apa Kata Anas Bin Malik Enggak Pernah Aku Melihat Dia Berkata Keras Kepada Istrinya Enggak Pernah Aku Dengar Dia Marah Kepada Istrinya Perkataannya Lembut Menyenangkan Sehingga Istri Istrinya Pun Sangat Senang Mendengarkan Kata Katanya Itu Kalau Kita Kan Enggak Mula Mula Nikah Yang Yang Udah Itu Huy Huy Jadi Cimana Rasul Itu Umur 60 Masih Jalan Berdua Dengan Istri Masih Menyuruh Kita Untuk Mandi Bersama Tidur Dalam Satu Selimut Itu Dilakukan Rasul Begitu Dekat Dia Dengan Istrinya Sampai Rasul Bilang Orang Orang Yang Paling Baik Di Antara Kalian Itu Adalah Orang Yang Paling Baik Dengan Keluarganya Yang Paling Lembut Dengan Istrinya Dan Akulah Orang Yang Paling Baik Dengan Keluarga Aku Itu Ahlak Yang Luar Biasa Sebab Orang Itu Dianggap Baik Ketika Baik Dengan Keluarganya Kalau Sudah Di Luar Rumah Lipstick Semua Itu Banyak Penipuan Yang Kita Sebetulnya Ketika Kita Berada Di Tengah Keluarga Banyak Orang Kalau Dengan Orang Lain Luar Biasa Pemurahnya Tapi Dengan Istri Sampilih Karyang Itu Yang Enggak Betul Itu Padahal Dalam Islam Tugas Utama Suami Itu Menyempurnakan Keimanan Istrinya Dan Tugas Istri Itu Menyempurnakan Keimanan Suaminya Agar Suami Istri Itu Seiring Sejalan Seiyah Sekata Melumpik Sama Patah Menyuruh Sama Hilang Hado Sama Dimakan Dah Hado Sama Dicari Tertantang Sama Makan Angin Tertelungkui Sama Makan Tanah Begitulah Wa Inna Kala Ala Hulukin Azim Ahlak Itu Luar Biasa Ya Muhammad Engkau Bukan Orang Yang Gila Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dulu Insyaallah Pada Bulan Akan Datang Kita Teruskan Beberapa Ayat Lagi Sebelum Saya Tutup Kalau ada Yang Ingin Bertanya Satu Atau Dua Orang Saya Saya Persilahkan Dengan Segala Hormat Silahkan Ada 10 Menit Lagi Sebelum Suruh Silahkan Silahkan Bapak Bapak Ibu Ibu Ada Ada yang bertanya Terima Tidak Tidak